Ah, emang paling pas nih gua dipinjemin ke Dortmund, baru satu pertandingan juga udah cetak asis. DM yuk, bener-bener udah gak nyaman, punya coach gak ada nyantai-nyantainya, serius mulu latihan kayak bakal juara aja. Main DM yuk, gaji doang gede, tapi skill ilang semua. Dikit-dikit suruh minta maaf, suruh klarifikasi mulu ke events arsenal. Eee, bang shot, kaum. Denhaak, Denhaak, asal lu tau, yang problematik tuh bukan gua, tapi emu. Akhirnya, setelah bisa debak Dodo, Pogba, De Gea, Fred, sekarang gua berhasil singkirin Sancho. Beban-beban pemain problematik dikit-dikit udah gua singkirin. Bos, Sancho asis bos. Hmm, emang udah bener level dia di bundes liga. Bos gak salah nih balikin Sancho ke Dortmund, mana dulu emu belinya mahal banget, bisa rugi nih kita. Tenang, Sancho cuma gua pinjemin, gak ada opsi pembelian. Bos berani juga buang-buang pemain. Udah dari jaman Bang Dodo, sampe sekarang, Sancho. Pemain-pemain gaji tinggi, ati tuh terendah, emang udah seharusnya cabut dari emu. Ini klub, kita harus tata ulang. Bangga kali buang-buang pemain. Kayak pengganti kita bakal berhasil aja. Iya bro, masa dia depak gua demi onana? Si paling build up, tapi kebobolan mulu. Yah, jangankan elu. Gua aja yang got, digantiin sama Hoylun. Lihat sekarang di Liga Inggris, Hoylun baru nyetak dua kali. Dua kali cuy, dua kali. Dua kali? Iya, dua. Buset, jari aja sepuluh. Tapi kenapa Sancho gak langsung dijual aja, bos? Kenapa cuma dipinjemin ke Dortmund? Kalau kayak gini, sama aja sebagian beban gajinya ditanggung emu, bos. Nilai jual Sancho sekarang rendah banget. Jauh dari harga waktu emu datengin dia. Gua pinjemin ke Dortmund, biar bisalah balik ke performanya yang dulu. Terus digoreng-goreng dikit dah biar harganya naik. Baru kita jual. Hmm, ya begitulah. Kita harus berani nyingkirin pemain-pemain problematik buat kebaikan klub. Iya, bos. Wah, gak lama. Bisa-bisa guguan yang disingkirin. Setelah ini, nyingkirin siapa lagi ya? Nah, loh. Bisa-bisa guguan yang disingkirin. Bisa-bisa guguan yang disingkirin. Bisa-bisa guguan yang disingkirin.